Intro Intro Gimana kamu? Betah gak? Wih, betah banget Bu Imran tuh semakin yakin kalo Imran bakal jadi Ibu 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 Rempuan ini Ibu kamu Gak mungkin Mak Ikut aku masuk dalam mobil sekarang Halo Ibu Ibu Ibu, 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 Ibu. Ibu, 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 Ibu. Maaf Dokter Irwan, tasiannya kita tangani, keadaannya kritis. Apa? Kritis? Kritis? Budarus! Budarus! Tolong! Tolong, Pak! Ada apaan sih tuh? Teriak, teriak! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Itu perempuan pisang goreng, tepe goreng yang jatuh. Basta saya bawa Budarus ke rumah sakit. Mau dibawa kemana tuh? Gue lihat ah, lumayan ada tontonan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanya terima kasih telah menonton! Lari kemudian mendapatkan perhatian. Jangan begitu, земah kereta. Sayang, sama sakit. Biadabat, sama sakit saya, Bu Dokter! Bisa berunya? Gak boleh, dia gak boleh mati cepet-cepet. Sipat-sipat! Sipat-sipat saya, Pak! Ajar lo! Emang lo kurang ajar lo ya? Lo liat ya, anak lo, istri lo, apakah gue bikin susah semua umur? Lo liat lo! Dia harus terlebih dahulu ngerasain penderitaan seperti penderitaan laki gue yang bertahun-tahun di pejar. Hei ibu, silahkan tunggu di luar. Tapi, tapi saya pengen ada di sini, suster. Baik, baik. Aku gak rasa bersalah, Pak. Karena aku gak bisa menolong pasien itu, Pak. Bukan kita yang menentukan mati atau judul seorang. Kita sebagai dokter hanya bisa berusaha dan membantu pasien. Selebihnya terserah Tuhan. Kamu harus syakir. Aku harus telepon Imran. Aku harus kasih tau kalau sekarang ibunya lagi di rumah sakit. Halo? Halo, selamat siang. Ini dengan rumahnya Pak Imran. Saya teman ibunya dari kampung. Buda Manit. Saya mau kasih tau aja kalau ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Salah sambung. Imrannya gak ada. Siapa sih kamu ganggu aja? Hah! Sis, tadi siapa yang telepon? Sis! Tadi siapa yang telepon? Soalnya aku denger kamu nyebutin nama aku. Mas, aku tuh gak mau ya. Ibu kamu nyuruh orang lain untuk telepon rumah ini biar bisa ngomong sama kamu. Ibu aku nyuruh orang lain. Siapa? Ya mana aku tau. Pokoknya aku gak mau ya. Ibu kamu itu cari-cari alesan biar bisa minta uang sama kamu. Pokoknya, mulai hari ini semua gaji kamu aku yang pegang. Sis, kan? Kamu lupa? Gaji aku ya hak aku dong. Toh nanti akhirnya aku kasih ke kamu kan? Iya kan? Hei, mas. Kamu lupa ya. Yang ngasih gaji kamu itu ya papa aku. Harusnya mulai sekarang semua gaji kamu buat aku. Jadi mulai hari ini biar aku yang pegang. Karena aku gak mau ya. Gaji kamu itu habis buat ibu kamu yang gebel itu. Siska! Stop Siska! Kamu kenapa jadi berubah kayak gini sih? Aku tau aku salah. Aku tapi gak bermasuk bohongin kamu tentang keluarga aku kan? Terlambat mas! Aku udah terlanjur sakit hati dan kecewa sama kamu. Kalau dari dulu aku tau kamu itu anak orang miskin dan orang kampung. Aku gak sudi nikahin kamu. Sekarang aku udah terlanjur malu nikahin kamu dan hamil anak kamu. Aku nyesel nikah sama penipu kayak kamu mas! Terima kasih. 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 Kita harus berusaha dan berdoa bu. Aku harus telepon ibu Kenapa telepon ibu gak aktif ya? Apa aku harus ngecek ke kampung? Telepon ibu Halo? Mas, tolong kamu jemput aku sekarang ya Aku mau belajar buat perlengkapan anak kita, oke? Iya, iya, iya Yaudah, kalau gitu aku tunggu ya mas ya Aduh Pegang aja tas aku nih Betul di belakang nya Ibram 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 ini, ibu Garut Ini mobilnya dia, dia naik mobil kaya gini Ya ampun Ngeri banget ini mobil Di kampung gak pernah ada mobil kaya gini Main dukun di mana ya itu si Ibram Bisa kaya raya kaya begini Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, tapi masa sih beli makanan buat ibu sampe di bela-belaan seperti ini? Kalau kamu sakit gimana? Bu, Imran ini udah gede, Bu. Lagian kan Imran pernah janji sama ibu, kan? Kalau Imran punya duit, Imran bakal beliin makanan yang paling enak pokoknya buat ibu, ya? Beneran, Abang. Jadi waktu Pak Titi mau datang ke sini, Titi tuh patasan sama si Imran. Abang, gila, abang gila. Jadi si Ingran itu ternyata saya udah kaya raya. Karena itu mobilnya bang, mereknya apa gak ngerti itu. Yang pasti di kampung kita gak ada. Dan satu hal lagi bang, istrinya cakep banget, putih, bernih. Kayaknya si bule lagi hamil, tek, dum. Titi, sekarang lu bisa ngusir itu perempuan miskin. Itu rumah bukan punya darus, Titi. Bukan? Tapi punya pabrik. Pabrik yang ngasih darus. Oh gitu. Iya, 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 Bang. Titi. Ada, Bang. Sini, Bang, bisikin. Lo bisa nyuruh orang pabrik buat nyegel rumahnya darus. Jelasin. Iya, iya, iya. Bagus, Tito. Biar dia gak tenang hidupnya. Jadi gerandangan dia. Iya. Miskin. Tunggu raksa, ibu. Tunggu raksa, ibu. Tunggu raksa, ibu. Ibu. Maafin Imran ya, ibu. Imran lo bisa bahagia ini, ibu. Mas. Kenapa kamu kok belum tidur? Masih mikirin ibu kamu yang miskin itu? Siska, ini aku gak mau dari kamu. Kalau kamu tau siapa aku dan ibuku. Ya baguslah, mas, kalau kamu sadar. Harusnya kamu itu sadar dari dulu. Dari sebelum kita menikah. Mulai sekarang, tolong kamu gak usah pikirin ibu kamu lagi. Cukup, Siska. Jangan pernah kamu hina ibu aku lagi. Bagaimanapun juga dia itu ibu dan suami kamu, Siska. Terserah, mas. Aku gak peduli. Aku juga gak sudi punya ibu mertua kayak gitu. Mas, pilihan kamu itu cuma satu ya. Aku atau ibu kamu. Terserah sih kalau kamu mau milih hidup miskin kayak dulu. Atau kamu mau pilih hidup enak tapi dalam kepura-puraan dan anggap ibu kamu itu udah mati. Terima kasih. 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 Terima kasih.